Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Setelah tahun 1000 Masehi Salahuddin Al-Ayub Beliau adalah salah satu pejuang Islam Yang berjuang dengan hati Penuh kasih sayang Tanpa sayatan pedang Dikagumi oleh Pengikutnya dan disegani oleh lawan-lawannya Nama yang berat tersebut sekarang Nempel melekat di saya Mudah-mudahan saya bisa Sedikit Terinspirasi dan mengamalkan Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayub Amin 20 tahun lalu Saya Memulai perjalanan saya menjadi pengusaha Ini banyak yang pernah dengar ceritanya Tapi saya ingin kupas sedikit lagi Untuk memberikan konteks Yaitu Tahun 97 Krisis menerpa Asia Dan saya waktu itu berkarya di Singapura Berkarya sebagai seorang profesional Di perusahaan investasi Pada satu pagi Saya masukin kamar saya Terdapat suatu Secari kertas Dan secari kertas tersebut Ternyata adalah surat PHK Terminasi Pada saat itu saya Hampir berada di puncak karir Satu atau dua langkah lagi Bisa menjadi managing director Karena waktu itu Pangkat saya adalah Vice President Itu adalah mimpi saya Selama saya berkarya profesional Adalah menapaki Jenjang menjadi Dewan Direksi Tapi apa yang terjadi Ternyata Surat PHK tersebut Yang saya dapatkan Alasannya singkat Bahwa perusahaan Akan tutup Karena krisis Asia akan datang Saudara Determinasi Wah itu seperti Bledek isi yang bolong Nah akhirnya Yang saya lakukan adalah Tentunya Pertama Seorang yang mendapatkan Hadiah atau musibah Terserah bagaimana kita melihatnya Banyak guru-guru saya Yang menyatakan bahwa itu adalah hadiah Tapi pada saat itu Saya percaya banget Waktu itu musibah Karena Tidak memiliki Tabungan Tabungan Saham-saham semua lagi Ambruk Ekonomi lagi Gawat Dan akhirnya Saya putuskan harus kembali Tinggal di rumah orang tua saya Nah itu Sebetulnya adalah Awal dari perjalanan saya Mengubah Posisi dari satu Posisi yang sebelumnya Profesional Menjadi Pengusaha Karena disitulah Titik Dimana saya Berubah kuadran Dari seorang yang Digaji tiap bulan Akhirnya harus berpikir Untuk Menggaji orang Karena saya memulai usaha Usaha apa yang saya mulai Kebetulan Adalah usaha yang saya paling Pahami Yaitu Usaha Konsultan keuangan Susah dapat klien Jadi rezeki yang Tak disangka-sangka pertama Adalah Di PHK Memutuskan Untuk Menjadi pengusaha Tapi karena kita Berangkat Daripada Survival mode Kita gak menyangka Bahwa musibah Tadi yang kita terima Itu adalah Sebetulnya rezeki Yang terselubu Kalau saya tidak Di PHK Mungkin sampai hari ini Saya masih berkarya Bekerja untuk orang lain Tapi rezeki yang Tadi sangka-sangka itu Hadir Begitu saya harus Memutuskan Untuk Memulai suatu usaha Usaha yang dari kecil Konsultan keuangan Yang dimulai dari Tiga Karyawan Itu sekarang kita dengar Ceritanya Tahun lalu Waktu saya tinggalkan Usaha tersebut Telah berkembang Di seluruh Indonesia Memberikan lapangan Pekerjaan Kepada 50 ribu Karyawan Nah ini adalah Rezeki yang Tadi sangka-sangka Tapi apa yang Saya jalankan itu Adalah penuh Dengan tentunya Suatu Perjuangan Yang Kalau kita lihat Tidak mudah Dimengerti Krisis Membawa PHK PHK Membawa Memulai usaha Dan usaha Membawa Akhirnya kita Kepada Suatu Kesuksesan Tidak bisa dimengerti Begitu waktu Terima Musibah tersebut Kita gak pernah Berpikir bahwa Itu adalah hadiah Nah Kebetulan sekarang Banyak Yang bertanya Kepada saya Bisnis ada Perlambatan Bisnis sekarang Mulai sulit Pekerjaan kami Terancam Di PHK Apa yang kita lakukan Saya bilang itu Mungan Jangan-jangan Adalah hadiah Buat Ibu-ibu Bapak-bapak disini Mbak-mbak Mas-mas Untuk memulai usaha Karena ekonomi umat Kita ini Sekarang dalam bahaya Dari ekonomi Indonesia Yang sekarang Ekonominya nomor 16 Terbesar di dunia Ekonomi umat itu Kurang dari 5% Kenapa? Karena pengusahanya Sedikit sekali Walaupun jumlah Usaha mikro Kita ada 57 juta Usaha mikro Tapi yang bisa Berkembang menjadi Usaha kecil Usaha menengah itu Sangat sedikit sekali Nah Kiatnya selalu saya bilang Bahwa Empat Etos kerja As Yang selalu saya sampaikan Bagaimana usaha mikro itu Bisa berkembang menjadi Usaha kecil Bisa berkembang menjadi Usaha menengah Satu adalah Kerja keras Never ever Underestimate Hard work Jangan pernah Kita menganggap remeh Kerja keras Kerja keras Itu etos kerja Yang menyambungkan Segala benang merah Di antara Semua Pengusaha Maupun orang-orang yang sukses Kerja keras Itu as yang pertama As yang kedua Adalah kerja cerdas Ikut pelatihan Seperti ini Itu adalah Kerja cerdas Working smart Ini adalah bagian Daripada Kita mengasah ilmu Kerja cerdas Karena kerja keras saja Tidak cukup Kita harus tambah Dengan kerja cerdas Ketiga adalah Finish what you start Selesaikan tugas Yang kita dapat Tuntaskan Kerja secara Tuntas Dan terakhir Ini adalah Yang paling sulit Tingkatannya adalah Kerja secara Ikhlas Ikhlas itu Mungkin yang paling-paling Sulit untuk kita Amalkan Karena Sebuah Rezeki yang besar Itu datangnya Dari keikhlasan Dan ini saya ingin cerita Rezeki yang tidak Sangka-sangka Nomor dua Yang saya alami Karena Mengamalkan Kerja ikhlas Terjadilah Setelah Berusaha Dan mengalami Pasang surut Selama Lima tahun Kami sebagai Konsultan keuangan Dihadapkan Kepada satu Masalah Dimana klien Tidak bayar Klien tidak bayar Sudah diberikan Konsultasi keuangan Sudah diberikan Proyek Gak mau bayar Ada dua opsi Satu opsi Marah Dan menggugat Mungkin gak dapat Apa-apa Tapi yang kaya Malah pengacaranya Ibaratnya Kalau lapor Kehilangan Ayam Malah jadi hilang Kambing Kalau itu Menggugat Karena gak terima Atau opsi kedua Ikhlas terima Kliennya menawarkan Untuk membayar Di diskon 50% Dan dibayar Dalam bentuk Salah satunya Saham Saham yang Waktu itu gak ada nilainya Saham perusahaan Yang telah kami Restrukturisasi Dalam proyek tersebut Saya ambil opsi Yang kedua Pertama Gak punya duit Untuk bayar lawyer Kedua Capek deh Berurusan Hukum di Indonesia Gak ada Kepastian hukum Yang benar Bisa disalahin Apalagi yang salah Jadi saya ambil As yang terakhir Kerja ikhlas Setelah 3 bulan Saham tersebut Kita Masukkan ke laci Dulu Di tahun Awal-awal Tahun 2000 itu Saham belum bentuk Seperti sekarang Yang diperdagangkan Di bursa Yaitu tidak lagi Kita pegang Fisiknya Tapi saham tersebut Dulu kita pegang fisiknya Taruh di dalam laci Udah lah Udah gak ada nilainya Ikhlasin aja Tapi apa yang terjadi Partner saya Datang ke kamar saya Dia tanya pagi-pagi Itu saham Yang waktu 3 bulan lalu Diberikan kepada kita Itu ada dimana Saya bilang Ada di laci Gak ada nilainya bos Coba deh Lihat screen Waktu itu Yang punya screen Belum Bloomberg Atau belum Apa Di layar itu Belum yang lain Kita punya waktu itu Layarnya namanya Reuters Kalau di industri keuangan Pasti tahu Reuters apa Kita lihat Eh Harga sahamnya naik Naik 20% Besoknya kita lihat lagi Naik lagi 10% Wah Alhamdulillah Minggu depannya naik 30% Udah tertutup Semua utang dari klien Yang udah di iskaun 50% Minggu besoknya naik lagi 20% Ini bukan rezeki yang tadi Sangka-sangka aja Tapi rezeki yang tadi Sangka-sangka Dan berulang-ulang Alhamdulillah Kita jual aja Oke kita jual besok Besoknya kita jual Setelah kita jual Eh naik lagi 30% Nyeselnya setengah mati Tapi itulah Rezeki yang tadi Sangka-sangka Kita udah dapet Untung Tapi begitu untungnya Lebih tinggi Nyesel gitu loh Terus saya kasih ingat ke kawan saya Masih untung bisa dijual Dan kita dapatkan uangnya kembali Nah tapi Ternyata dibalik itu Ada lagi rezeki yang tadi Sangka-sangka yang dateng Tiba-tiba ide Light bulb moment Tung Sebuah lampu Tiba-tiba Kalau di kartun-kartun Keluar di atas Tung Ide Kalau begitu Kedepannya Ngapain kita jadi konsultan Kalau kita jadi konsultan Terus hanya dibayar V-nya Tapi kalau kita Dateng Menawarkan Proyek Restrukturisasi Kita mintanya saham aja Nah disitulah Mulai transformasi Pindah kuadran lagi Dari orang yang di PHK Menjadi konsultan Konsultan akhirnya Pindah menjadi investor Rezeki yang tak disangka-sangka Dari orang yang tidak bayar Orang yang ngeplang fee-nya Diberikan keuntungan oleh Allah Setelah itu diberikan ide Untuk mengubah Kuadran bisnis Dari konsultan Menjadi investor Disitulah Muncul pertama kali Investasi kita yang pertama Dan bertumbuh menjadi 28 investasi Dalam kurun waktu 17 tahun 8 dari perusahaan tersebut Berhasil kita bawa Ke bursa efek Untuk melantai Di dalam proses tersebut Alhamdulillah kita bisa Menciptakan Begitu banyak lapangan pekerjaan Dan kita juga berhasil Memberikan inspirasi Kepada banyak pengusaha-pengusaha Untuk mengikuti langkah kita Nah itu Adalah rezeki yang tidak disangka-sangka Jadi saya ingatkan Kuncinya adalah Empat as Kerja keras Kerja cerdas Kerja tuntas dan Kerja ikhlas Terakhir Dua S Karena sebagai pengusaha Maupun Apapun profesi kita Pasti kita ada seneng Ada sulit Ada bahagia Ada sedih Ada bisnisnya bagus Ada bisnisnya lagi jelek Sekarang yang lagi bisnis tambang Banyak nih pasti Muka-mukanya yang disini Pasti lagi sedih Karena harga komoditasnya Terjun bebas Kuncinya adalah Dua S Kalau bisnis Atau usaha kita Apapun itu Atau kehidupan kita Lagi Di atas S yang pertama Kita harus terus Bersyukur Syukur Bersyukur Kadang-kadang lupa Apalagi pengusaha Jumawa Begitu ada untung sedikit Beli mobil bagus Ganti mobil Kalau agak sedikit religius Umroh Umroh berkali-kali Empat-lima kali Boleh-boleh aja sih Tapi kalau saya bilang Cukup Mungkin Sekali Dalam setahun Sisanya digunakan Untuk modal Jadi S yang pertama Begitu kita lagi di atas Syukur Tapi begitu Rodanya itu ke bawah Karena bisnis Maupun hidup kita itu Seperti roda yang Pedati yang berputar Kadang-kadang di atas Kadang-kadang di bawah Nah kalau lagi di bawah S yang kedua adalah Bersabar Syukur Sabar Syukur Sabar Di dalam Roda pedati ini Saya ada yang lagi di bawah Ini sekarang Jadi harus banyak bersabar Karena Bisnisnya Lagi tidak terlalu bagus Kebetulan saya sudah Bundur dari bisnis Tahun lalu Tapi dari investasi kami Tidak sebagus Dibandingkan 3, 4, 5 tahun yang lalu Dan dalam Sekarang Keadaan Ikhtiar saya Di bidang lain Lagi tiap hari Kerjanya dibully terus Benar gak? Dibully terus Apalagi sama Teman-teman yang katanya Kelas menengah Yang sudah toleran Muslim yang sudah Sangat toleran Saya mau datang ke istiqlal Kena bully Pakai isu Apa-apa Segala macem Tapi disitu adalah Titik dimana kita harus Bersabar Karena saya yakin Siklus itu akan Terus berputar Syukur Sabar Syukur Sabar Kalau kita punya Empat as Insyaallah Rezeki yang tadi Sangka-sangka akan Hadir diantara kita Dan mudah-mudahan Apapun yang kita lakukan Kita bisa membangun Kesuksesan Untuk kita sendiri Terima kasih atas Kesempatan diberikan Kepada saya Marilah kita Terus berpikir Optimis Positif Indonesia akan Masuk menjadi Ekonomi nomor tujuh Terbesar di dunia Jangan sampai Umat Tertinggal Kueh Daripada ekonomi Indonesia Yang akan menjadi Tujuh besar dunia itu Kalau kita tidak menjadi Pengusaha akan dimakan Oleh Pengusaha-pengusaha asing Pengusaha-pengusaha Non-domestic Apalagi pengusaha-pengusaha Muslim You are going to regret it Kalau kita gagal Mencetak pengusaha-pengusaha Tersebut Kita akan gagal Menjadi tuan rumah Di negeri sendiri Jadi apapun bisnis kita Mau kuliner Mau Fashion Muslim Mau itu tambang Telekomunikasi Digital dan teknologi Kita Fokus Kita besarkan Dan saya yakin Kita akan punya nanti Generasi-generasi Saudagar-saudagar Muslim yang kuat Generasi-generasi Seperti Usman bin Afan Radiyallah Atau Abdurrahman bin Auf Yang akan membangun Ekonomi Indonesia Mimpi saya Nanti Kalau sekarang kan Di Empat puluh besar Atau Seratus lima puluh besar Yang ada di majalah Globe Asia itu Muslimnya hanya Di bawah Sepuluh persen Nanti Di tahun 2030 Waktu ekonomi Indonesia nomor 7 Insyaallah Sepuluh persen Di antara kita Akan masuk ke dalam Ranking itu Dan paling tidak Kita Menjadi tuan rumah Di negeri sendiri Terima kasih Wabillahi taufiq walidayah Wallahu'l mu'afiq Ila'akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aplikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!